Hai semuanya, balik lagi di channel Marfi Dini Putri Bersama gue Dini, jadi hari ini aku pengen Ngebahas 3 Bukan perfume sih, ini lebih ke hair and body mist Dari Mykonos, ini ada 3 varian Disini yang pengen aku share kepada kalian Gimana wanginya, jadi kalau misalnya penasaran Please nonton video sampai habis ya Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut Pastikan kamu udah subscribe channel ini Dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya Supaya kamu dapet info setiap kali aku update Video baru Kenapa ya aku awalnya tertarik beli ini Karena sebenernya Buat yang mungkin udah nonton video-video aku Aku tuh sebenernya gak terlalu suka pake body mist Atau hair and body mist Karena kan biasanya gak tahan lama wanginya Cuman yang bikin aku akhirnya kepincut Sama produk ini adalah Karena si Macha ini Jadi tuh aku tuh penasaran banget karena selama ini Belum pernah punya perfume yang wanginya Macha Dan kalau misalnya Teh-tehan sih ada beberapa gitu yang wanginya kayak Tapi kalau misalnya untuk perfume yang aroma teh Itu sebenernya ada di beberapa di koleksi ku Aku juga udah pernah bikin videonya Cuman kalau yang bener-bener wanginya Macha Bukan Gerinti ya Macha itu aku belum pernah punya gitu Dan penasaran banget Aku personally suka minum Macha Apalagi Macha Latte Kayaknya enak banget creamy-creamy Dan ada wangi sensasi wangi yang kayak pahit-pahit gitu Nah tapi gimana dengan perfumnya Atau fragrance yang beraroma Macha Nah aku tuh belum pernah cobain Makanya akhirnya aku putuskan untuk beli ini Dan karena menurut aku tuh kemarin Waktu liat dia lagi promo juga Waktu belinya sekali tiga ya Why not aku cobain tiga-tiganya Supaya aku juga bisa share di Youtube channel ku Tentang wangi ketiganya gitu Oke jadi dia datang dengan box kayak gini Ini boxnya bolong ya Jadi gak ada plastiknya gitu Langsung keliatan perfume-perfumnya Lucu banget boxnya Gambar bunga-bungaan kayak gini Ada tulisannya Dan masing-masingnya itu berisi 115 bilis hair and body misi Oke Nah langsung aja Jadi kemarin itu waktu datang tuh Sebenernya dia masing-masing dari produknya Dapet stiker-stiker lucu gitu Jadi contohnya kayak gini misalnya Yang pink atau yang Yang pink dapet stiker-stiker lucu Yang menggambarkan tuh aroma ini tuh kayak gimana gitu ya kan Waktu datang tuh dia ada bungkus plastiknya dulu Jadi sebelum kita bisa buka produknya Jadi pasti buka plastiknya dulu Ini ukurannya tuh pas gitu Kalau yang lebih besar kayak produk-produknya Contohnya kayak humans kemarin Itu kan gede banget tuh Jadi kalau kita bawa-bawa pun kegedean dan berat gitu Nah kalau ini menurut aku tuh ukurannya pas banget 115 mili ini pas banget Dia botolnya plastik Dan desain dari botolnya cantik sih menurut aku Sesuai sama karakter masing-masingnya Oke langsung aja kita mulai gitu ya Dari yang pertama banget yang bikin aku penasaran Langsung aja kita mulai dari yang Maca Sundaes namanya Jadi Maca Sundaes ini tuh Kalau misalnya kita lihat dari Stiker-stiker yang dia Taruh disini Itu tuh kayak ada gambar Maca Ada gambar boba-boba yang rasa Maca Terus intinya ini tuh kayak kesannya tuh kayak Tipe pangi perfume yang cocok dipakai Buat kayak nyantai-nyantai gitu loh Kayak buat bikin suasana hati tuh lebih tenang Kayak gitu-gitu Aku langsung cobain aja ya Jadi tutupnya tuh dari plastik juga Dan erat-erat banget Jadi gak gampang copot Sprayernya ini dia agak besar gitu Atasnya Cuman ini tuh kemarin agak susah Sempet ada yang susah deh Tapi ini kebetulan enak Yang ini pas yang enak Sekali keluar lumayan banyak Putirannya juga lumayan halus Gitu ya Ada wangi alkoholnya Pasti karena ini body mist Dan Jadi dia tuh dibuka dengan awal Yang lumayan fresh Jadi kayak ada wangi citrus Kalau aku nyiumnya Fresh banget kayak wangi citrus Atau wangi sesuatu yang dingin-dingin gitu loh Ya Yang cukup lumayan Sharp di awal Tapi gak yang sampai kayak Strong banget Dia wanginya cenderung yang paling soft Paling kalem Di antara yang lain Nah abis itu baru tuh keluar Aroma macanya yang Kesannya tuh ada pahit-pahitnya Ada creamy-creamynya Sebenernya yang khas tuh kan dari macah tuh Kayak ada creamy-nya tuh Kas banget cream-nya macah gitu ya Perpanduan antara creamy dan pahit Yang kalau disini Malahan menurutku tuh Bercampur sama wangi bebungaan gitu Jadi untuk yang macah ini Notes yang dia ditulis Main notesnya ada Maca, Osmantus, Jasmine, dan Mint With hint of milk gitu Jadi makanya dia ada creamy-creamynya Selain dari macahnya Creamynya juga dari milknya Tapi sayangnya ini tuh Wanginya bener-bener soft banget Bahkan waktu aku pertama kali Sniff wangi ini tuh Kayak nyaris Harus bener-bener kayak Wanginya mana sih gitu Oh iya gitu Jadi kalau misalnya agak jauh dikit aja Hidung aku udah gak bisa Sniff wangi dia gitu Jadi kayak bener-bener Wanginya tuh super soft banget Rasanya kalau misalnya wangi ini Bisa lebih kenceng dikit gitu ya Bisa lebih tebel lagi gitu ya Gak setipis ini Aku bakal lebih suka gitu Bakal Kayaknya aku bakal lebih puas deh Pake ini Jadi Ini tuh udah aku pake Sampai segini ya Kayaknya aku baru Baru punya Ini waktu awal dateng tuh Lumayan penuh gitu Ini saking aku Pake-pakein terus Karena Aku merasa Satu kali spray aja Atau dua kali spray aja tuh Gak cukup di kulit Dan juga di baju Kalau di kulit aku Sebenernya dia Satu sampai maksimal Dua jam aja Masih kecium Itu udah bagus banget Karena dia emang bener-bener Tipikal yang cepet hilang Tapi kalau di baju Untuknya bisa lebih lama Mungkin sekitar 4-5 jam Dia bisa bertahan Atau semaleman pun Aku sempurut di baju Malem sebelum tidur Pagi-paginya tuh Dia masih kecium Sangat tipis gitu Kalau top notesnya Sebenernya agak-agak mirip Kayak aroma teh Teh kayak Green tea Yang sebelumnya Yang biasanya tuh Emang dia antara Perpaduan antara teh Ada jasminnya Ada kayak sedikit wangi Jejerukannya Si terusnya gitu Agak-agak mirip sama Perfume-perfume Aromata yang lain Tapi begitu dia udah Di dry down Baru deh Keluar tuh wangi Enaknya yang Unik Yang beda Sama yang lain Itu tadi yang aku bilang Seandainya Seandainya dia bisa Lebih tebel Dan lebih strong Aku rasa sih Aku bakal happy Dan mungkin bakal cari Perfume yang wangi Cuman ya Itu tadi Ini performanya Paling lemah Kalau buat aku ya Aku nyobain di rambut Di rambut tuh sebenernya Dia cukup oke Nggak Maksudnya Nggak bikin rambut Jadi kering Freshnya dapet Tapi dia juga Wanginya tuh Halus lembut Sedangkan di rambut Menurut aku Kurang lebih mirip Kayak di kulit Sekitar 2 Maksimal 3 jam Kalau misalnya Aku iket rambutnya Besoknya aku sniff Masih ada wanginya Tapi kayak udah tipis banget So far sih Aku belum nemu Yang wanginya mirip kayak gini Walaupun kalau nggak salah Kemarin ada temen Di Instagram yang DM Salah satu Body mistnya Butt and body work Kayaknya ada yang sama deh Atau ada yang mirip Sama wangi ini Oke lanjut ke Perfume yang kedua Ini adalah yang Lichy Breeze Warnanya orange Digambarkan dari Gambar disini Dia tuh kayak Ada wangi Minuman dingin Gitu ya Minuman dingin Aku nggak tau apakah ini Sirup leci Atau mungkin kayak Ya pokoknya Minuman dingin gitu Kayaknya minuman bersoda gitu Gambar sepatu orange Anak muda banget sih Kayaknya wanginya Nah ini sprayernya Kebetulan enak Kayak gini Oh Dan ini Jujur aja Ini tuh langsung kayak Strong manis Sweet banget Ini kayak bener-bener Wangi permen Aku lupa permen Aku lupa permen apa Tapi kayaknya tuh Salah satu permen Fox yang Yang warnanya Bening-bening itu Salah satunya Entah itu yang Warna orange Pokoknya yang Wangi ya Wangi fruity Yang tajem banget Itu mirip banget Sama wangi ini Jadi ini bener-bener Yang wanginya tuh kayak Gula-gula Kalau jaman dulu Biarnya gula-gula ya Wangi gula Bercampur kayak Wangi sirup Tapi bukan kayak Sirup leci Yang biasanya di sirup ABC leci Sama sekali beda Ini malah justru Menurut aku Kayak wanginya Apa ya Jeruknya Atau Antara perpaduan lemon Sama leci Pokoknya fruity Yang bener-bener Strong Tajem Ini kebalikan banget Dari si matcha tadi Kalau matcha tadi tuh Bener-bener yang wanginya Kalem Lembut Nyaris tidak tercium Yang ini bener-bener Kayak langsung Bus gitu Yang langsung Wow Ini wangi banget Ini kalau di awal penyebutan Bisa satu setengah meter Kecium sih Satu semprot aja Apalagi kalau Lebih banyak gitu ya Dan moodnya itu Lebih ke yang Membangkitkan Suasana Yang bikin Yang ceria Yang kalau misalnya Kita lagi sedih Mendingan pakai yang kayak gini Biar mood kita bisa balik lagi Nah Untuk yang leci breeze ini tuh Dia bilang main notesnya Ada leci Mint and black tea Terus brown sugar Ya kayak teh leci gitu juga Ya mirip Kebayangnya tuh Kalau gak permain fox Ya minuman fruity Nah itu Cocok banget Untuk ngegambarin wangi yang ini Gitu Walaupun dia dari segi Projectionnya Lumayan kenceng Tapi dia ketahanannya Juga gak yang tahan-tahan amat Maksimal 2 jam Juga Dan di baju tuh Dia bisa tahan Mungkin 5 jam Sampai 6 jam Karena waktu itu Aku pernah coba Aku tigur sih sebenernya Semaleman Dia masih lumayan kerasa Wanginya Di baju Ya Akhir ini adalah Love Rosie Jadi ini wanginya rose Of course aku pasti suka Gitu ya Ini tuh dia Penggambarannya adalah rose Kayak pokoknya romantic banget deh Ini gambar-gambarnya Tapi warna pink Kayak gitu-gitu ya Langsung aja Aku spray mungkin disini Ini juga sprayernya enak Kemarin tuh ada satu Yang gak enak gitu Tapi hari ini Berubah jadi enak lagi Mungkin karena mau di review Jadi kayaknya Mungkin sprayernya tuh Masih agak-agak kurang stabil Gitu ya Oke Jadi yang Rosie ini Pertama kali aku coba Aku langsung kayak Enak Tapi kok familiar ya Gitu Tipikal perfume wangi rose Yang aku suka Gitu ya Cuman Dia itu mirip banget Sama perfume rose Kesukaanku yang Karena kemarin aku baru aja bikin video Tentang perfume aroma rose Di koleksiku Jadi kayak masih Nyantol banget Di ingatanku nih Laxitan Memories Tuh Wanginya mirip banget Mirip juga Sama si Zior yang Beyond Grateful Ini juga mirip Dan satu lagi Kalau kalian udah nonton Kemarin Salah satu perfume terbaru Dari Humans Unrose Itu juga Wanginya Mirip Aku gak bisa bilang 100% mirip Enggak Tapi Vivenya itu mirip banget Sama ini Sehingga Di satu sisi Aku seneng sih Jadi kalau misalnya Aku pake perfume ini Aku bisa layer Rambut aku Pake Hermesnya ini Gitu kan Atau mungkin Aku bawa-bawa ini aja Buat kayak Ngeri Respray-respray aja Buat nambahin wanginya Tapi Base-nya aku pake ini Gitu Jadi lebih tahan lama Tapi sayangnya adalah Entah kenapa Di koleksiku Wangi perfume ini Jadi kayak Sesuatu yang gak unik lagi Jadi kayak Kok banyak Wangi yang midep-midep Kayak gini sekarang Aku gak tau Apakah emang lagi trennya Kalau tahun lalu itu Seingetku tuh Tren banget Wanginya Cuff yang ini nih Bahkan kayak dari Lapsitang juga ada Yang Vanille and Rose Dari Fragrance Noir Juga ada Wanginya yang kayak gini Kayaknya tahun ini Aku banyak menemukan Wangi-wangi perfume Yang ke arah Ini Gitu Bukan berarti gak enak Enak banget Wanginya enak banget Mungkin karena itulah Banyak perfume yang Akhirnya Menggunakan wangi Yang setipe Kayak gini ya Mungkin kayak Ditwist sedikit Ditambahin apa sedikit Kalau dari segi Notes sendiri Disini dia bilang Ada Rose Ada Pink Pepper Which is itu juga dipake Kalau gak salah Di Memories Kalau gak salah Zior juga Notes-nya sama Tapi kalau yang ini Dia ada Camomile Dan juga Amber juga Gitu Kalau yang di Love Rose Dari Nikonos Ini Personally Aku suka banget Sama wanginya Ini bener-bener Wangi yang Kesannya tuh Mewah Dewasa Lebih mateng Gitu ya Dan Rose-nya tuh Ada creamy-nya Sedikit juga Jadi Ada fresh-nya Ada creamy-nya Ada spicy-nya Jadi Lumayan Menurut aku tuh Wanginya yang kompleks Rose-nya Tapi anak banget Ini aku suka banget Dan ini yang Menurut aku tuh Projection-nya juga Gila banget Mirip sih Kayak Memories Memories Ini juga Dari lapsi tangan Projection-nya SPL-nya gokil Nah ini tuh juga Walaupun ini cuman Hair and body mist Ini tergolong yang Projection-nya Gila Kurang lebih Setipe sama yang ini Tapi dia Ketahanannya Paling tahan lama Apalagi di baju Dia tuh kayak 7 jam 8 jam Masih ada Gitu Di kulit Ya Ya di kulit Yang gak bisa berharap banyak Maksimal 2-3 jam Tapi dia memang Masih menang Di antara Kedua temen yang sebelumnya Jadi Aku rasa wangi-wangi Sepertinya ini Emang Tipikal yang tahan lama Yang Zior Beyond Grateful Ini juga soalnya Dan Humans itu juga Wanginya gak hilang-hilang juga Jadi ketahanannya lama Ini pun juga tergolong Kayak gitu Di kalangan body mist Tapi kalau dibandingin Sama perfume Pasti dia Jauh lebih cepat hilang Dan Ya kurang lebih Itu sih yang bisa aku bahas Intinya kalau bisa ditanya Dari tiga-tiganya Yang mana paling aku suka Sebenernya kalau aromanya Ini yang menurut aku tuh Paling kayak Menarik Paling Kalau bisa ada wangi Yang lebih tahan lama lagi Daripada ini gitu Untuk ini Aku suka juga Karena ini emang Typical perfume-perfume Yang aromanya kayak gini Aku suka Ini yang paling aku kayak Aduh ini kayak Terlalu anak-anak deh Buat aku Terlalu strong juga Wangi Fruity-nya terlalu tajam Nah tapi balik lagi Mungkin selera kalian bisa berbeda Dengan aku Buat kalian yang suka Kalem-kalem Mungkin lebih cocok yang ini Buat kalian yang lebih Kayak tipikalnya Cewek banget Yang tipikalnya romantis-romantis Suka bunga rus Pasti bakal suka ini Tapi kalau misalnya Kalian lebih yang Sukanya yang fruity Yang tagim yang ceria Kayak sukanya wangi permen Yang manis banget Yang bikin Mungkin orang-orang pengen Mendekat kepada kalian Nah kalian bisa cobain yang ini Oke Yang oke dari produk Produknya Mikonos ini adalah Mereka semua udah terdaftar di Bepom Sama penggunaan Tidak ada oilnya Sama sekali Which is emang Biasanya hair and body mix Jarang yang oily ya Gak ada yang Mengganggu banget di hidung Walaupun dia Sesium wangi alkohol Tapi gak yang sampai Bikin pengen bersin Wanginya juga Nyaman-nyaman aja Di hidung Di kulit pun juga Nyaman-nyaman aja Jadi bisa kalian Cobain aja Oke Yang pasti itu aja Yang bisa aku share Pengalamanku mengenai Ketiga produk ini Kalau misalnya Kalian juga udah pernah nyobain Please komen di bawah dong Gimana pendapat kalian Oke Thank you banget buat kalian Yang udah nonton videonya Sampai habis Kalau suka jangan lupa di like Subscribe dan juga share Videonya ke social media kalian Kalau mau sawer aku juga boleh Di fitur thanks Kalau kalian mau Ceki-ceki produknya Aku taruh nanti linknya Di description box Oke Jangan lupa follow juga Instagramku disini Dan sampai jumpa Di video-video aku yang lainnya Bye-bye